Intro Hai Eagle Kids, welcome home. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah minggu ini. Siapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami beribadah. Tuhan serta ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk beribadah bersama-sama dengan engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari beribadah bersama-sama, kita puji sembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Say I'm not gonna live I'm not gonna live by what I see I'm not gonna live by what I feel Deep down high Know that you're near with me I know that you can do anything To you I can do anything I can do all things But you give me something Nothing is possible to you My eyes are open Strongholds are broken I'm living by pain Nothing is possible Nothing is possible I'm not gonna live by what I see I'm not gonna live by what I see Deep down high Know that you're here with me I know that, I know that You can do anything To you I can do anything I can do all things But you give me strength Nothing is possible to you My eyes are open Strongholds are broken I'm living by pain I'm living by pain I believe, I believe Sisi satunya ya I believe, I believe I believe, I believe I believe in you I believe I believe, I believe in you To you I can Yes Lord Jesus We can do anything We can do anything Because nothing is possible with you We can do anything Because nothing is possible with you Hallelujah Lord Nothing is possible to you My eyes are open Strongholds are broken I am living by pain Nothing is possible to you I can do anything I can do anything I can do all things But you give me strength Nothing is possible to you My eyes are open Strongholds are broken I am living by pain Nothing is possible to you I believe, I believe I believe, I believe in you I believe, I believe I believe, I believe in you Hallelujah, praise the Lord Yes Hey, hey, hey Hey, hey, hey Firman terang di jalanku Berisah iman di setiap waktu Lindungku dari senang Tak pernah berkuatmu Karena dia bersamamu Setia menjaga dengan kuasa mulia Hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berpengharapan Sempanjang hidupmu Hanya di dalam kuasa Pasti tersedia menjaga dengan kuasa mulia Hanya di dalam kuasa mulia Kebenaran yang melepaskan Kebenaran yang melepaskan Selalu bikanku kekuatan Hadapi skala tantangan Tersedia menjaga dengan kuasa mulia Hanya di dalam kuasa mulia Hanya di dalam kuasa mulia Yesus, Yesus berpengharapan Tersedia menjaga dengan kuasa mulia Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku Hanya di dalam pasanya Kasih tersedia Kepanamu bagi kutus nama-nama Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku Hanya di dalam pasanya Kasih tersedia kemenangan Kepanamu bagi kutus nama-lamanya Kepanamu bagi kutus nama-lamanya Ada pengharapan Dalam pasanya kemenangan Haleluya Hari ini kita sumber dialog lagi Biarkan Kepanamu bagi kutus nama-lamanya Sekarang Tuhan Kepanamu bagi kutus nama-lamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Jadi semua murid-muridnya itu takut dan juga gentar. Tapi mereka juga senang. Tapi apa? Di tengah ketakutan mereka, mereka berusaha untuk bagaimana tetap percaya. Dan mereka kembali, dua orang yang telah melihat kubur Yesus itu sendiri, kembali bertemu dengan murid-murid yang lain melihat dan mereka bercerita bahwa apa yang mereka lihat itu beneran terjadi. Dan di tengah kebingungan mereka dan juga sukacita mereka, mereka sudah mendapatkan kabar dari malaikat sendiri mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan di situ Yesus menemui mereka. Dia berkata, salam bagimu, janganlah takut. Jadi saat Tuhan menyatakan janganlah takut, maka benar-benar kita gak boleh takut. Dan di situ Tuhan Yesus berkata, ceritakanlah, ceritakanlah tentang kebangkitanku kata Tuhan. Kebangkitanku kepada semua orang. Kenapa? Supaya semua orang bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Yesus dan mereka percaya bahwa kebangkitan orang mati dan kuasa maut itu sudah tidak ada kuasanya. Jadi pada saat Tuhan Yesus bangkit, apa yang bisa kita proleh? Kita percaya di dalam kebangkitan Yesus ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan kuasa itu diberikan oleh kita. Siapa yang mau menerima kuasa Tuhan? Ya, saat ada yang mengangkat tangan dan percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus ada di dalam kita. Kita percaya. Maka disitulah sukacita dan kebangkitan kita. Kebangkitan Yesus itu benar-benar kita berani nyatakan. Dan saat ada kuasa di dalam nama Yesus, maka ada satu jaminan. Yaitu saat kita berdoa, maka doa kita akan didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa kita. Siapa yang yakin dan percaya bahwa doa kita ada didengar dan akan dijawab oleh Tuhan? Ya, seperti yang Yaakobus katakan. Di dalam Yaakobus 5.16 disitu ditulis bahwa doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan besar, besar kuasanya. Besar kuasanya. Karena apa? Karena ada satu nama yang berkuasa dan itu diberikan pada kita. Yaitu nama Yesus yang membuat doa itu menjadi berkuasa. Nah, yang kedua kebangkitan Yesus membuat kita ingat. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa ceritakanlah. Kenapa kita harus ceritakan? Supaya orang lain juga mendengar bahwa saat kebangkitan Yesus itu terjadi. Maka kuasa maut, kuasa kematian itu tidak berlaku pada diri manusia. Jadi yang dulu manusia kalau sudah meninggal, sudah mati secara jasadnya tidak bernafas lagi, dikuburkan dan akan mengalami satu hukuman kekal. Nah, maka pada saat kebangkitan Yesus yang namanya kematian tidak ada berkuasa. Paulus mengatakan, di dalam 1 Korintus 15-55, dia berkata seperti ini, Hai maut, kemanakah kemenanganmu? Hai maut, kemanakah sengatmu? Nah, disitu kita percaya bahwa pada saat Yesus sudah bangkit, maka kuasa maut tidak ada kuasanya lagi. Siapa yang mau disitu menceritakan kebangkitan Tuhan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau berakhir. Hari ini, Minggu Paskal loh. Selamat Paskal ya teman-teman. Jangan lupa, Minggu depan kita ibadah lagi sama-sama. See you next week. God bless you. God bless you. God bless you.